Nah hari ini kita mau bahas nih seputar sampah yang biasanya orang tuh ih sampah ya udah dibuang aja tapi ternyata tribuners daur ulang sampah itu bisa dijadikan sedekah yang ternyata itu bisa membawa berkah dibuat orang lain Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Kegiatan sosial berupa bagi-bagi sembako Atau bagi-bagi hasil penjualan dari didaya lele Semuanya ini sangat berguna dan sangat membantu bagi warga di Malanjiwan dan sekitarnya Karena dengan sedekah sampah ini para remaja bisa mengambil manfaat dari apa yang diberikan oleh warga sekitar Dimanfaatkan kegunaannya untuk kegiatan-kegiatan dan juga amat sangat membantu ibu-ibu atau rumah tangga di Malanjiwan ini Proses sedekah sampah baik, saya suka, saya senang dengan sampah Sampah itu adalah barang yang sudah tidak dipakai, barang yang sudah dibuang Tapi masih bisa dimanfaatkan, masih bisa disedekahkan dan itu menurut saya hal yang mudah untuk bersedekah Memberikan satu action positif yaitu dengan sedekah sampah itu kita bisa menjaga kebersihan Itu yang penting kan Yang kedua ketika sedekah sampah itu diberikan dan dipul jadi satu dengan kegiatan listak Tadi ada kan ada bagian-bagian sampah yang bernilai ekonomis Yang nantinya juga akan dibuat lagi dan diputar lagi dengan sistematis dari listak Itu juga nantinya akan berguna juga ke masyarakat Dan itu yang menurut saya memang berguna banget Dan itu bisa mendidik kita sebagai masyarakat untuk lebih aware juga untuk menjaga kebersihan Pesan saya jangan pantang mundur di listak Apapun itu halangannya, apapun itu resikonya Terus tingkatkan Karena itulah disitu listak hadir Akan banyak umat-umat islam yang akan datang disitu Untuk hadir dalam program-program listak yang jelas Dan bisa bermanfaat bagi umat islam Saya tahu kok kalau kita melakukan hal yang baik itu pasti dapat pahala Ya kan? Seperti itu sih kalau saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!